Seorang ayah di Salatiga, Jawa Tengah digugat oleh dua anaknya atas dugaan penelantaran anak semenjak bercerai. Dalam gugatannya, sang anak menganjukan tuntutan total 6,7 miliar rupiah. Menanggapi gugatan tersebut, pihak pria bernama Marno itu membantah soal penelantaran dan menilai bahwa sang anak telah berbohong. Diketahui Marno digugat oleh dua anaknya yakni Dian, 23 tahun, dan Dion, 21 tahun. Keduanya mengaku ditelantarkan sang ayah semenjak orang tuanya bercerai pada tahun 2013 silam. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sofyan, Dian dan Dion mengajukan tuntutan material senilai 1,7 miliar rupiah dan tuntutan imaterial senilai 5 miliar rupiah. Sofyan mengatakan Dian memergoki sang ayah berselingkuh pada tahun 2013 atau saat kelayanya itu duduk di bangku sekolah menengah pertama.